Terima kasih telah menonton! Ini tidak mungkin. Kau sudah menikah. Kita tidak bisa bersama. Aku tidak menerima pernikahan ini. Semuanya sudah selesai sekarang. Kenapa tidak? Kau bisa melakukan apapun. Demi Allah, semua ini harus dibatalkan. Aku tidak bisa melakukan apapun, Hayah. Sekarang kau istrinya Faiz. Dia, dia sangat mencintaimu. Kita tidak boleh menghancurkan hatinya. Kita harus hidup dengan kenyataan ini, Hayah. Aku mohon, jangan putuskan janji pernikahan ini. Tolong jangan hancurkan hati Faiz. Aku mohon. Lalu perasaanku bagaimana? Aku tahu ini tidak mudah untuk kau lakukan, Hayah. Tapi aku mohon, beri Faiz kesempatan. Percayalah kepadaku. Aku yakin kalau Faiz mencintaimu lebih daripada aku, Hayah. Kau bisa menyakitiku. Tapi tidak perasaan saudaramu. Hayah, aku mohon. Jangan buat ini semakin sulit untukku. Ini bukan hanya karena kau. Semua yang kupikirkan, hanya adikmu dan bukan aku. Kau bertanggung jawab. Kau mematahkan tiga hati rahat. Aku, Faiz, dan kau. Kau bisa melakukan ini, tapi aku tidak. Hayah, cobalah mengerti apa yang kukatakan padamu. Jika memang takdir ini yang sudah membawa kita, maka tidak ada alasan untuk itu. Aku tidak tahu apa yang kukatakan padamu, tapi aku akan buktikan maksudku. Tapi aku mohon. Aku mohon, Hayah. Jangan hancurkan hati Faiz. Aku mohon. Beri kesempatan untuk pernikahan ini. Aku mohon, Hayah. Kau tidak bisa lari seperti ini. Kau tunjukkan tanggung jawabmu sebagai kakak. Dan tunjukkan rasa cintamu padaku. Tidak bisa, Hayah. Aku baru saja melihatmu menikah. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan itu. Aku mohon. Jangan minta aku tetap tinggal. Kau tidak bisa menghindari ini. Kau sudah menjadi seorang kakak yang baik baginya. Tapi sekarang kau harus melakukan sesuatu untukku. Aku akan menjadi milikmu seutuhnya hari ini. Aku merasa jatuh cinta padamu. Tapi jika kau menginginkanku menghabiskan hidupku bersama Faiz. Maka kau harus memberikanku kepadanya sendiri. Terima kasih telah menonton. Itu mereka. Terima kasih telah menonton.